PENANGKAPAN REMAJA BERINISIAL MR Penyebaran video asusila ini berawal ketika korban mengirimkan video asusilanya secara pribadi kepada pelaku tahun 2021 lalu. Setelah itu pelaku kemudian menyebarkan video asusila itu ke media sosial miliknya. Awal mengungkapkan pelaku menyebarkan video korban ke medsosnya. Pelaku dan korban mengaku pacaran sejak kelas 8 SMP. Karena melihat video anaknya tersebar, selanjutnya orang tua korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian Polresta Barelang. Atas laporan orang tua korban, unit tindak pidana tertentu atau unit tipiter Satreskim Polresta Tanyu Finang melakukan penyelidikan, kemudian memanggil beberapa saksi dan melakukan koordinasi dengan unit cyber Polda Kepri. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan akhirnya terungkap bahwa yang menyebarkan video asusila korban adalah MR, yang merupakan pacarnya sendiri. Disebarkanlah video porno berupa foto bugil korban. Setelah kita melakukan penyelidikan, memanggil saksi-saksi, baru mau akses datanya ke Polda, ke unit cyber, sudah tercukupin jualan bukti, kita lakukan gelar lagi untuk menaikkan sidik tersangka. Baru pada hari ini kita amankan, kita lapor. Atas perbuatannya, polisi menetapkan MR sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2006 tentang Undang-Undang ITE. Tetapi karena pelaku masih di bawah umur, polisi akan melakukan koordinasi bersama Dinas Perlindungan Anak Tanjung Finang dalam penanganan anak bermasalah hukum tersebut. Saat ini polisi sedang berkoordinasi apakah nanti akan dilakukan diversi atau tidak karena masih di bawah umur. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.